semangat boleh semangat boleh tapi jangan berisik kalau berisik lu jadi kayak genset kawinan oke kita akan bermain sebuah games tapi sebelumnya kalian harus tidak terpisahkan dulu hey Olga kita kayak darah sama Minta The Virgin ya darah meminta The Virgin? iya enggak kenapa emang? aku kan udah ngapin virgin maksudnya duo penyanyi penyanyi si darah Mamita lu enggak tahu musik lu ya iya lu lu kotak host musik oh apa itu oke kita akan bermain tantangan jangan kenceng-kenceng kalian emang gua bisa doang motor biasa aja oke kita akan bermain jawab jujur atau terima tantangan kalau kalian memilih jawab jujur jawab sejujur-jujurnya kalau bohong sedikitpun kita akan kasih hukuman kalau tantangan lakukan tantangan sebenar-benar tapi suka bohong tuh tekanin lagi den jangan bohong itu ini oke enggak lu tekanin ini gue tekanin ini udah bukan begitu oke lo juga suka bohong sama gue bilang loh udah putus sama supir truk mebalikan lagi sama gue jawab jujur atau terima tantangan ya masih aja nggak boleh membalikan lagi mau gue jawab jujur atau terima kasih mau gue lu apaan sipi apa emang eh eh lu ke ikan gue tonceng gak kena loh oh lu ke ikan-macem besok gue bilangin bapak gue loh panggil oh bapak gue gusur dateng bapak gue jagoan jagoan kaya manis oke gue suruh bapak gue besok dateng lihat aja bawa kesini bapak lu ama malu sekalian ngapain bapak magus udah kemarin jangan ngomongin jangan ngomongin bapak dong aku udah nggak ada bapak jangan ngomong gitu juga pih kan sensitif gue jadi nggak enak oke Olga kita akan mulai dengan Olga Olga mau jawab jujur atau terima tantangan jujur jujur apa peristiwa yang paling memalukan dalam hidup kamu gue sebenarnya malu ngomong begini deh nangis-nangis diputusin jalan sendirian di jalan kuningan buang jadi gini waktu itu si Olga sama pacarnya dinepon gue jam setengah satu rapi rapi tapi gue lagi sendirian ada di teponnya bunyi motor gua diputusin jalan sendirian di kuningan oh oh lihat ya duluannya yang lemes ya dulu dia kan belum ngomong gimana gue mau ngomong eh gue laki gue pukul oke eh gue laki gue pukul oke Olga lu jujur dong lu jujur jawab jujur apa peristiwa yang paling memalukan dalam hidup kamu jawab jujur maksudnya kayak apa ini ya lu pernah malu misalnya apa waktu di sekolahan pernah pipis di celana gitu pokoknya yang paling memalukan dalam hidup lu apa jawab jujur kenalan sama orang sekali handphonenya langsung ga ada cincinnya ga ada dompet langsung kosong mulutnya ya jujur lu kenalan lu usah kuat dari mulut lu lu kan kenalan lu kan kenalan oh bener ya oh lihat loh ntar kalo Denny nanya apa lah ya pagi-pagi nih gua kan ketemu sama dia pagi-pagi cincinnya baru jamnya baru dompetnya isinya Michael pinggang pas besoknya ga pada kemana ga ya lu tau sendiri pi iya udah belum tentu belum tentu itu memalukan buat dia siapa tuh ada lagi ini jawaban dari lu dan gua nanya ke Olga apa yang paling memalukan dalam hidup lu gua aborsi Den oh enggak udah bagus apaan enggak 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 apa jawabat yang hal yang paling memalukan dalam hidup lu dalam memalukan hidup gue Agus yang orang gila ya berarti lu enggak ada yang malu bagus Olga jujur iya Olga jujur kok gue ya karena dia udah jujur kok gue kan karena dia udah jujur punya mah aja Den nah sekarang lu gua tanya Raffi Ahmad kalau Raffi jujur yang kena gue gak iya gair banget lu gair banget lu gair banget lu eh lu jangan macem-macemnya kita berdua upin upin nih jangan macem-macemnya sekarang Raffi jawab dengan jujur mau jujur atau mau terima tantangan mau jujur atau terima tantangan jujur jujur gue mendingan jujur atau terima tantangan nih yang gimana ya terima tantangan apa jujur 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 cantik mana Laudia Cynthia Bella atau Tia Smiracic gue males gue males gue males gue males gue males cantiknya kemana bukak tip bukaknya gitu kalau orang yang nonton ntar kok si Raffi gue 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 lu lu ngerasa kalau orangnya biasa aja enggak kalau terus misalnya si Bella ada cowoknya si Chiko kalau gue bilang Bella makanya bisa bilang Tia karena lu karena lu jatuhnya disebel sama Ciko Jericho enggak gue gak sih enggak berbaikator gue sama dia menang tapi lu benci sama dia enggak lu jangan provokator enggak karena bela bela di jatuh kita sama dia emang Raffi emang Raffi benci di sebelah berarti jujur Raffi ya gue ganti dong kalau itu nonton kalau nggak sekarang lu ngomong Tia atau Bella enggak cantik mana maka lu kan udah terima lu milih jujur kalau gue bilang harusnya lu menurut gue sih mereka dua-duanya cantik-cantik tapi kan itu pernah jadi nah dua-duanya cantik kalau kan jujur itu kan ini pernah jadi pasangan lu bukan kan gue enggak dia jatuh dia benci sih sama Ciko enggak gue enggak 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 ini ada apa enggak 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 mau jujur apa terima tantangan terima jujur apa terima tantangan itu tadi pertanyaannya biasa cantik itu relatif Iya tapi yang paling cantik menurut lo yang paling cantik nanti-nanti orang penonton pengen tahu itu yang ceweknya di rumah bukan mereka dua-duanya cantik pihungan dua-duanya ganti deh ganti deh ganti deh ganti deh sekarang gua tanya lo mau jujur apa terima tantangan siapa lo eh enggak sebenarnya enggak sebenarnya gue jawab jujur kok rapiaknya enggak gini-ginan lu harusnya kalau gue cuma jujur atau apa-apa gue bingung ya berarti lo protes ha protes udah gue enggak protes protesnya lu sekarang mau jujur apa terima tantangan oke gua terima tantangan terima tantangan enggak gue tantang sih sebelum tantangannya adalah kalian kalau salah sangka gimana ya tapi kan lu harus cikgu-cikgu-guamu cikgu-guamu 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 tinggal bilang doang kan siapa yang paling cantik mereka berjalan gue kalau nanti balikan lagi masalah satu-satunya kan ada yang tersinggung oh berarti itu kan berarti kan masih berharap munafik 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 kita kan nggak pernah tahu jodoh tahu Johan jodoh di tangan Tuhan lu ngerti nggak ya tapi lumayan sama lu kan meskipun tapi jujur apa-terima tantangan makanya bukan kayak gua malu udah putus tapi ya ya Pak ada tombak ngedodohnya kena nih jeruk jujur apa terima tantangan terima tantangan tantangan tantangannya adalah nahan es batu satu menit satu menit kalau dia nggak pernah mau sportif jujur nggak mau tantangan nggak mau ngomong oke dah satu menit satu menit belum sekarang Dini Dini apaan kan pertanyaan tadi kan buat rapi kan mau jujur atau tantangan terus kok gue juga ditenggakin es batu kenapa-kenapa kok gue ditenggakin es batu berarti protes kalau gue nggak kuat gue jujur aja jujur gue nggak mau satu menit kayak gitu jujur ya lu harus jawab nih ya munafik Mika tambah eh eh yang berisik jujur enggak lu sempur gue peci sama di tangan lu lama-lama kalau sedih di lu di lu di lu di lu jujur api oke jujur tadi udah milih jujur Mika tambah Yong atau Wanda Hamidah kita ehh pilihannya gitu-gitu enggak pilihannya gitu-gitu kalau orang bertanyaan bukan jawab aja bukan kan karena kalau Mika lagi nonton gue kan salah ibi emang lu udah perasaan apa dia bukan kalau biasa aja gue sama bukan kalau orang ga ada hati lu santai aja hei ke tambah Yong atau Wanda Hamidah atau atau Mika Tambah Yong Wanda Hamidah Ayo udah tadi yang tadi udah nggak dijawab ini harus dijawab tadi soalnya udah nggak dijawab kan gua mau anda nggak ada apa-apa gua bertemu lagi siapa yang nanya ada apa-apa cuman lu pilih mana Mika tambah yuk ada apa-apa ini pertanyaan dan lu harus jawab banyak omong lu banyak ngomong-ngomong lagi abis acara ini abis bentar-bentar lo tepungin gue bentar-bentar lo tepungin gue mau bikin donat lu ngomong yang kenceng klik on lo mati tuh Mika tambah yuk Raffi tadi udah nggak ngejawab sekarang harus ngejawab Mika tambah yuk Wanda Amida bukan tuh kalau ada yang nonton salah-salah jawab ngejawab aja lo tuh Raffi jawab tuh udah main muda deh Mika tambah yuk berarti Raffi milih Mika tambah yuk enggak gitu kenapa Raffi nyebutnya Mika tambah yuk kenapa kenapa Milih Mika tambah yuk bukan maksud lu waktu bukan 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 kenapa bukan Wanda kan udah kembali lagi sama mantan suaminya gitu ke siapa nggak tahu kalau belum kembali sih kalau dia belum kembali lagi yang enggak gue sih karena kan aku udah janji sama kamu nggak sama siapa-siapa eh Hai waduh kenapa emang hahaha sekali lagi yang ngejang Mika tambah yuk teman-teman udah udah kan tadi Uji Mika tambah yuk iyalah karena ada perasaan nggak dulu sama Wanda Amida iya kan gitu bareng-bareng sama waktu itu set keluar Udah gitu bukan bukan begitu Oh nabur 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 tuh udah lu baik enggak kenapa alasannya lo milih Mika tambah yuk bukan karena gimana ya Udahlah gitu lo udah masuk mantan suami kamu udah berlibur kemarin bersama-sama tahu dia liburan enggak gue dikasih Oh jadi lu cinta Laura peres-peres ini bukan bukan gitu jadi gini jadi gini buat pemirsa YKS dimanapun berada jadi rapi ini rapi ini ya ngejanjiin cinta Laura buat jalan harus sehari minggu Cinta Laura sebentar jadi kamu tahu jadi cinta biar saya yang jelasin biar penonton paham cinta Laura kamu tahu enggak cinta kamu tahu enggak jadi kamu tuh hari minggu kalau kamu kamu jalan berbalikkan suami kamu kamu marah ya rapi sini dulu tapi parah itu tuh tapi ini acara yuk kita hancur sini tapi sini tapi sih dong enggak biar lebih enak lagi jadi jadi cinta Laura dijanjiin sama rapi amat hari minggu gue lagi ngomong sekarang lo ngerasain eh eh lo mau gombalin orang lagi jadi gini cinta oke jadi cinta jadi bantaran sama rapi jelasin ke Wanda ini jadi kreatif jangan panas selamat menikmati